Oke Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, hari ini gue akan menceritakan Satu kasus dari Pati, Jawa Tengah Pembunuhan ini terjadi Kepada seorang wanita Mirisnya, korban akan menikah Namun harus kehilangan nyawa Di tangan seorang pria Yang tidak rela kehilangan pujaan hatinya Bagaimana kisah ini? Yuk kita simak videonya Kisah ini bermula Dari sebuah hubungan asmara Antara Rati Pramudita alias Dita Berusia 21 tahun Dengan seorang pria Asal Rembang, Jawa Tengah Yang tidak disebutkan namanya Asmara mereka telah terjalin Empat tahun lamanya Hingga akhirnya Keduanya pun memutuskan Untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi Yaitu pernikahan Pria asal rembang ini Resmi mengikat Dita Dengan tali pertunangan Pada tanggal 15 September 2023 Dan pernikahan itu pun Akan dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 Tahun depannya Memasuki bulan Juni 2024 Sebelum menikah Dita ingin membeli sebuah ponsel baru Lalu dia memesan ponsel tersebut Kepada temannya Yang merupakan teman satu desanya Bernama Kusan Aminuddin Alias Udin Berusia 21 tahun Udin ini merupakan Seorang buru bangunan Kala itu Tidak ada yang aneh Dengan sikapnya Udin ini Dia pun mengiakan permintaan Dita pada tanggal 3 Juni 2024 Kala itu Udin bersama dengan teman-temannya Sedang berpesta miras Hingga larut malam Namun Ternyata dibalik pesta miras itu Udin merasa galau di dalam hatinya Dia terus memikirkan Dita Yang akan menikah Rupanya Udin ini Menyimpan perasaan suka Kepada Dita Sedari dulu Sudah beberapa kali Udin menyatakan cinta Kepada Dita Namun Dita Selalu menolak Dan memilih Untuk berteman saja Dan kini Sepekan lagi Dita akan menikah Menambah kekalutan Di dalam hatinya Yang diungkapkan Dengan berpesta miras Dengan teman-temannya Bahkan Udin sempat memposting Mengungkapkan kegalauan Di dalam hatinya Yang tidak rela Kehilangan Dita Dalam pengaruh alkohol Disitulah Setan mulai berbisik Hingga akhirnya Udin memutuskan Untuk membunuh Dita Mungkin Udin berpikir Daripada Dita dimiliki Oleh orang lain Lebih baik Tidak ada satu orang pria pun Yang memiliki Dita Hingga keesokan harinya Hari Selasa Tanggal 4 Juni 2024 Pagi harinya Udin Menghubungi Dita Dengan Dali Jika ponsel pesanan Dita Sudah ada di rumahnya Lalu meminta Dita Untuk segera datang Dan mengambil Ponsel tersebut Dita pada saat itu Sangat senang Mendengar kabar tersebut Lalu menyiapkan uang Untuk membayar Ponsel pesanannya Pada jam 7 pagi Dita berpamitan Pergi kepada ibunya Yang bernama Suntari Untuk mengambil ponsel pesanannya Di rumah Udin Ibunya pun mengizinkan Lalu pergilah Dita Ke rumah Udin Setelah 2 jam berikutnya Tepatnya pada jam 9 pagi Suntari sang ibu Merasa ada yang janggal Lantaran Dita ini Tidak kunjung pulang ke rumah Akhirnya Suntari pun memutuskan Untuk mendatangi Rumah dari Udin Saat tiba di rumah Udin Kondisi rumah pun Sangat sepi Dan pintu Dalam kondisi terkunci Suntari Sempat bolak-balik Ke rumah Udin Sebanyak 3 kali Namun pintu Masih dalam kondisi terkunci Akhirnya Suntari Meminta tolong Kepada warga sekitaran Untuk mencari Keberadaan Dita anaknya Di rumah Udin Suntari Dibantu oleh warga sekitaran Berhasil masuk Setelah menobrak Pintu belakang Rumah dari Udin Suntari Masuk Seraya memanggil Dita Ternyata Panggilan itu pun Dijawab oleh Udin Dari kamarnya Dengan mengatakan Anakmu Tidak ada di sini Sudah pergi Dengan pria lain Dan motornya Dititipkan di rumahnya Suntari tidak percaya Dan yakin Jika Dita ini Berada di dalam Kamarnya Udin Udin diminta Keluar dari kamar Namun Udin Menolak permintaan itu Akhirnya Suntari Menghubungi perangkat desa Dan dilaporkan Kepada polisi setempat Polisi Datang ke rumah Udin Dan meminta Agar Udin Keluar dari kamarnya Hingga akhirnya Udin memutuskan Untuk keluar Dari kamar Pada saat itulah Ditemukan tubuh Dita Sudah tidak bernyawa Bersimbah darah Di bawah meja Sontak saja Suntari pun menangis Histeris Mendapati hal tersebut Polisi Segera melakukan Evakuasi Kepada tubuh Dita Dan melakukan Olat TKP Kondisi tubuh Dita Ditemukan dengan Luka tikaman Dan sayatan Pada bagian lehernya Di dalam kamar Ditemukan adanya Gunting Dan pisau Yang diduga Alat tersebut Yang digunakan Untuk membunuh Dita Untuk memastikan Kematian dari korban Dita Ini Tubuhnya pun Segera dievakuasi Dibawa menuju Ke rumah sakit RSUD RAA Suwondo Guna dilakukan Otopsi Dari hasil Otopsi Diketahui Penyebab kematian Dari korban Karena adanya Luka terbuka lebar Pada bagian lehernya Yang menyebabkan Korban ini Mengalami Pendaran hebat Hingga Kehilangan nyawa Dari keterangan Yang dihimpun oleh Polisi Ternyata pada Saat jam 8 pagi Ada warga yang Mendengar jeritan korban Meminta pertolongan Tapi entah kenapa Tidak ada satupun Yang merespon Dan berani Menobrak pintu Untuk menolong korban Sementara Dari hasil Interogasi pelaku Udin Dirinya mengaku Jika motif dari Pembunuhan ini Lantaran pelaku Merasa cemburu Korban akan menikah Pada awalnya Pelaku mengaku Kepada polisi Jika dirinya Merupakan Mantan kekasih korban Dan ponsel itu Sengaja dibelikan Untuk Dita Dikarenakan ponsel Milik Dita Sedang rusak Adanya pengakuan Dari pelaku itu Sontak dibantah Oleh ibu korban Ibu korban Menyatakan Jika pengakuan Dari pelaku itu Adalah bohong Ibu korban Sangat mengetahui Jika pelaku ini Bukanlah mantan Kekasih korban Anaknya Bahkan tidak pernah Menjalin hubungan Asmara Dan hanya Sebatas teman saja Selain itu Korban ke rumah pelaku Untuk membayar Ponsel pesanan Dari korban Bukan karena Pelaku memberikan Ponsel kepada korban Pelaku kecewa Lantaran cintanya Selalu ditolak Oleh korban Terlebih Korban ini Akan menikah Korban Anak ibu dengan Si Udin ini Gimana? Dulu sempat pacaran Atau gimana? Tidak pernah pacaran Berarti teman Biasa itu ya? Ini status yang Breder kan Masih pacaran Terus Anaknya ibu Mau menikah Gitu Ini bagaimana Penjelasan dari ibu? Kalau Udin ibu Tidak pernah pacaran Suka Ya iya Tidak sama anak saya Tapi Anak saya Tidak merespon Kalau Dia suka Sama Udin Terasaan anak saya Tidak pulang-pulang Mau ambil hp Kok tidak pulang-pulang Berjam-jam Kronologi dari Pembunuhan itu Di saat korban Dita Datang ke rumah Pelaku Udin Untuk membayar ponsel Korban datang Mengendari sepeda motornya Lalu bertemulah Antara Dita dan Udin Dita menanyakan Ponsel pesanannya itu Lalu Udin mengatakan Jika ponselnya Berada di dalam kamar Dan mengajak Dita Masuk ke dalam kamarnya Saat di dalam kamar Udin itulah Udin membahas Pernikahan korban Dita Yang pada awalnya Obrohan ringan Dan santai Hingga berujung Dengan perdebatan Dan keributan Di antara keduanya Pada saat di dalam kamar Korban Dita Korban Dita berteriak Meminta pertolongan Dan teriakan itu pun Sempat terdengar oleh Tetangga rumah Dari pelaku Udin Namun Tetangga tidak merespon Dan hanya membiarkan Panik dengan teriakan tersebut Pelaku membenturkan Kepala korban Ketembok Sebanyak tiga kali Hingga membuat korban Tidak sadarkan diri Dan terjatuh Saat korban terjatuh itulah Pelaku mengambil gunting Lalu gunting tersebut Ditikamkan pada tubuh korban Rupanya tikaman itu Tidak membuat Pelaku ini puas Pelaku keluar dari kamarnya Pergi menuju ke dapur Dan mengambil pisau Lalu kembali lagi Kedalam kamar Tanpa ragu Pelaku menyait leher korban Ke kanan dan ke kiri Hingga menyebabkan Luka terbuka besar Pada leher korban Dan korban pun pada saat itu Kehilangan nyawanya Selain itu Saat pembunuhan itu pun terjadi Pelaku ini dalam kondisi mabuk Sebelum kedatangan korban ke rumah Pelaku sempat meminum miras di rumahnya Hal tersebut dikuatkan Dengan ditemukan adanya botol mineral Bekas miras di dalamnya Pihak keluarga meminta Agar pelaku ini dijatuh hukuman mati Atau sumur hidup Karena keluarga menilai Jika posisi korban ini Tidak salah Bahkan akan menikah Namun karena obsesi dari pelaku Yang membuat pembunuhan ini pun terjadi Bahkan korban dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan Sementara sudah jelas ini merupakan pembunuhan berencana Dan pelaku Udin Dijerat pasal pembunuhan berencana Dengan ancaman pidana Maksimal yaitu pidana mati Guys miris banget kisah ini Saat korban akan menikah Namun harus kehilangan nyawa Di tangan orang Yang tidak bisa menerima takdir Jodoh Maut dan rejeki Atas ketentuan Tuhan Semoga korban diampuni segala dosanya Dan diberikan tempat yang layak Di sisi Allah SWT Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke Sampai jumpa